selamat menikmati di Kalimantan ini banyak habitat rawah ataupun habitat gambut ya disini pH airnya sedikit atau cenderung asam ini sih udah bukan penyempitan jalan yuk, penyempitan usus yuk ini misalnya kalau ada motor dari atas gimana nih? dari bawah? ini namun terlalu explore forneo sayang musim peran ada habis nih halo assalamualaikum teman-teman kali ini kita masuk di daerah area menuju cingkah jalannya sedikit banti masih sempit area jembatan ya teman-teman kita harus nyala motor satu arah, satu kendaraan pokoknya kalau di daerah Kalimantan Barat setiap kita bertemu orang di jalan nyalakan kelakson banyak banget area area serapang air disini berfungsi dengan baik teman-teman batu apa ya bro? ini hujan-hujan batu tesok jadi tipsnya gimana pak? jadi kalau kita berjalan dekat area-area pohon-pohon ataupun kayu-kayu tinggi perhatikan ranting-rantingnya atau lapuk atau enggaknya karena sewaktu-waktu ketika kita menghadapi angin ataupun musim hujan dia bisa sewaktu-waktu jatuh atau merobohi kendaraan kita ya teman-teman pohon-pohon salit banyak disini sekitar kita kanan-kiri kita masih hutan-hutan dan beberapa pohon sawit ini ada potensi bahaya teman-teman sangkut misalnya naik motor ataupun naik mobil jalan depan sedikit banyak lentangan nah ini dahan-dahan kayaknya teman-teman dahan-dahan ada potensi berbahaya misalnya takut ambruk nah ini pohon-pohon tinggi gini nih bisa berpotensi membahayakan diri kita ketika melewati jalanan hati-hati aja teman-teman terima kasih balik kupikati tapi lebih baik terima kasih balik dan terlumpur sudah biasa teman-teman di Kalimantan Barat coba-coba teman-teman deh yang dari pulau Jawa atau pulau-pulau Indonesia bagian lain boleh mampir ke sini merasakan sensasi area jalan Kalimantan Barat pastikan ketika menurun jalan gigi di posisi agak rendah kita sedikit high RPM supaya engine brake aktif jangan lupa klakson kita nunggu teman kita pakai motor malah kita teman-teman kita jalan lagi sempit untuk satu arah teman-teman hutannya keren sekali Kalimantan Bro disini banyak bioma atau ekosistem rawak dimana banyak ikan-ikan liar hidup disini jadi dia merupakan sumber utama makanan untuk hewan-hewan disini misal burung ataupun ular dan semacamnya kadang juga bisa dijadikan sebagai lauk alternatif oleh warga sekitar jadi benar-benar ikannya fresh dari alam teman-teman ikan yang besar-besar berukuran pokoknya bedalah dari ukuran ikan yang ada di Jawa jadi ikan disini biasanya hidup dengan pH sekitar ujuh ya eh bukan bukan ujuh tapi di angka 6,5 jadi cenderung asam teman-teman jadi misal teman-teman ada tau ikan koman ataupun cana yang kemarin sempat viral itu habitannya di daerah sini dimana ditangkap atau dibudidayakan dan dirawat harganya naik ya karena tren pasar sekarang sedang jenuh ikan-ikan yang seperti lohan atau arwana tapi mulai merambah ke tren ikan cana maru ya seperti itu teman-teman ini banyak banget sawit jadi wajar ya Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam menghasilkan produk sawit produk sawit tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjadi minyak goreng yang pertama yang kedua kosmetik-kosmetik itu teman-teman misal teman-teman tau apa namanya produk kecantikan semisal yang berminyak-minyak minyak nabati itu bahan dasarnya dari palm oil atau biasa kita sebut rata sawit seperti itu guys jadi ya dibalik apa dibalik kerugian yang dideru-derukan tentang pengusaha alam ataupun perubahan bentang alam tapi dibalik itu juga kita sebagai manusia membutuhkan minyak untuk kehidupan jadi kita ambil dua sisi positifnya teman-teman ya segala sesuatunya ada plus ada minus ada pros dan ada kontra sampai di sa isang kuyum di ya ka Alhamdulillah kita sudah sampai perkampungan di Kenkuyung Sanggau Kalimantan Barat ini siasanya teman-teman asri segar dekat dengan alam benar-benar luar biasa alam liar Kalimantan Barat yang ayat ayat selamat menikmati tahu gak teman-teman, listrik ini baru masuk sekitar tahun 2022 baru kemarin belum di mari pak jadi unik disini teman-teman naik motor tapi aman sih teman-teman di Kalimantan mari pak unikan, gak bisa kita temuin di Jawa ataupun lain teman-teman listrik selalu mengikuti bentangan jalan jadi jangan heran ketika ada jalan pasti nanti suatu saat PLN masuk kesini ya untuk pertama mungkin ya lebih mempercepat ataupun mempermudah aksesnya tanpa memotong tanaman-tanaman dan juga pasti suatu saat ini akan menjadi area hunian yang banyak penduduk dimana sudah tersedia jaringan listrik jaringan listrik ini baru masuk 2022 ini teman-teman tapi belum ada listriknya nih belum dialirin listrik jadi rata-rata kebanyakan masyarakat disini menggunakan genset ataupun pembangkit listrik tenaga diesel per rumah nanti patungan antara kepala keluarga, urunan, hari ini yang beli solar siapa jadi listriknya digunakan bersama-sama gitu makasih kita lewat ya ya kita dikasih lewat Alhamdulillah jadi setiap kita dikasih lewat kita memberikan apa sapaan ya sebagai rasa terima kasih makasih bang nah gitu guys jadi dimanapun berada kita harus menjunjung sopan santun tatak ramai ya dimana bumi dijak ataupun dibijak disitu langit kita junjung seperti itu teman-teman kira-kira nyangkut gak teman-teman nyangkut gak? nyangkut gak? oh gak nyangkut dong 4x4 jadi saya heran aja dengan pabrikan mobil-mobil sekarang mereka berlomba-lomba menciptakan mobil nyaman oke lah nyaman tapi merubah penggerak belakang menjadi penggerak depan dan tentunya memangkas biaya produksi ya sebagai di lini produksi akan banyak komponen yang bisa dihilangkan ya ketika mobil berubah dari penggerak belakang menjadi penggerak depan ya layout mesin berubah yang tadinya membentuk panjang bonet atau memerlukan bonet panjang sekarang menjadi lebih pendek seperti itu teman-teman jadi teman-teman dibalik keunggulan mobil trend sekarang nih 2022 nanti banyak mobil berpenggerak depan muncul ya Innova Reborn contohnya yang tadinya penggerak belakang berubah menjadi penggerak depan oke banyak keunggulan penggerak depan misalnya kabin lebih senyap ruang penumpang jadi lebih lega ya karena gak ada propeller belakang atau garden belakang tapi dibalik itu semua mobil tersebut tentunya memiliki perawatan yang lebih ekstra dibanding mobil penggerak belakang dan tentunya pasti teman-teman yang naik mobil penggerak depan masuk ke jalan seperti ini ya ya bisa sih tapi gak proper ataupun gak cocok seperti itu oke teman-teman di Kalimantan ini banyak habitat rawah ataupun habitat gambut ya disini pH airnya sedikit atau cenderung asam jadi merupakan salah satu habitat untuk tumbuhnya dan berkembang ikan-ikan predator seperti ikan toman ikan lele ikan puyuh-puyuh atau biasa kita betok ikan sepat jadi karakter ikannya disini teman-teman inilah habitat ikannya disini juga biasa ada burung-burung bangau jadi juga tumbuh nih kantong semar disini teman-teman teman-teman ini ekosistemnya teman-teman ini pohonnya ini pohon paku supir ya jadi jangan heran teman-teman kalau sering ada ular karena di Kalimantan itu masih hewan-hewan liar itu ular ya lihat teman-teman itu ular tidak tahu gak itu ular